selamat menikmati kandang dari bambu ataupun limbah bambu yang diproduksi oleh Pak Beni halo Pak Beni selamat malam Pak Beni selamat malam ini saya mau melihat cara panjenengan damel kandang atau sangkar burung Pak Beni supaya konco-konco atau teman-teman di luar sana bisa mengikuti step by step cara pembuatan karena Pak Beni ini tidak malam apa Pak Beni ini pembuatan jeruji ini mentahnya ini mentahnya ini kira-kira berapa mili ini ketebalannya ketebalan 2 mili setengah untuk mentahan jadi berapa mili ini yang jadi sudah jadi mulus dan mili cara membuatannya gampang mudah dilebukkan disini aja masuk tarik seletep seletep kalau pakai gergaji bisa ini beli ya ini beli cuma gak ada waktu ini ukurannya beda-beda dari 2 mili 2,5 mili 3 mili dan 1 mili setengah untuk jantung kebutuhan ukurannya beda-beda mas cara pembuatannya gampang tinggal tarik seletep nah sudah bulat bisa yang besar kayak gini mas besar juga bisa kayak besar gini ini bisa jadi kecil bulat tinggal masukkan masukkan gini tak seletep tarik gini mas lepet pedut pedut nah coba lagi anda gak beruntung coba lagi tetep bulat bulat kan oke siap enggak usah pakai irat-irat pakai kisut cuma pakai ini mas kurang priyah kurang priyah jajan jajan awet mas setahun rantai bisa dibuat sambilnya di rumah bisa membuat tusuk sate Pak Bendi ini gak ada saget dimasuk sate iya 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 betul 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 telek tetep kan iya bulat oke bulat 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 siap sudah tinggal ngampas nanti mas ya teman-teman ini informasi lagi bagi teman-teman yang punya bambu banyak atau limbah bambu banyak bisa buat minimal sunduk sate kita beli alat seperti ini ini bisa buat sunduk sate ini mulut Pak Bendi aku malah gak terpikir Pak Bendi jadi ini malah sogen sunduk sate Pak Bendi ini untuk manual kalau untuk yang sekarang sunduk modal ya Pak yang oke iya oke oke ini 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 kulit ini 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 baru proses pembuatan uji-uji kandang atau sangkar burung dari bambu ini ngomong terus gimana itu suci eh leburnya gampang ini kan tidak ada perempuan mas gampang apa anggil mas enggak enggak leburnya masih luntut ini boleh leburnya enggak 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 ini ini adalah sangkar burung yang kemarin malam ini hampir jadi tinggal pemasangan pintu ini inilah modelnya sangat rapi dan bagus kan sangat rapi bagus bagus silakan tutur semua ngomong yang mau pesen atau beli silakan datang ke Desa Temon Koko Kiosba makan burung Pak Beni ini hasil 60-70 persen lah hampir jadi dari bambu sangat rapi dan bagus sekali ini semuanya dari bambu lihat teman-teman oh dari bambu semuanya oke sekian dulu video kali ini teman-teman seduruh semua sampai ketemu lagi di video berikutnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi seduruh semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih